Pemirsa, apa perasaan Anda jika mendapat kabar anak atau keluarga yang sudah dinyatakan meninggal belasan tahun silam ternyata masih hidup? Rasa haru, campuran antara rasa senang dan sedih jadi satu. Perasaan itulah yang kini dialami keluarga besar, Abrib Asep, di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dahulu, keluarga sudah pasrah saat mendapat kabar jika sang personel BRIMOB Resimen 2 Kedung Halang, Bogor itu dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa bencana tsunami di Aceh. Titik terang, jika Asep masih hidup saat media memberitakan dan membandingkan fotonya saat masih berseragam polri dan kondisi terkini di rumah sakit jiwa Aceh. Ternyata sangat identik, keluarga difasilitasi oleh Polda Lampung langsung berangkat menuju bandar Aceh untuk mengenali ciri fisik dan tanda lahir. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan DNA. Sudah dinyatakan meninggal. Itu perlu kita berani dinyatakan meninggal, karena dari kesatuan BRIMOB itu masih dicari dalam tahap pencarian, hilang sementara. Tapi setelah setahun atau dua tahun waktu itu, saya lupa tapi dinyatakan dari BRIMOB sudah dinyatakan tidak ada. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Yang dinyatakan sudah meninggal. Nah, sebelum kajian itu berapa lama dia tugas di Aceh itu dari BRIMOB ini? Kalau untuk dinas-dinas itu mohon maaf, saya tidak bisa tahu itu. Silahkan tanya ke resimen tempat dia pendinas. Karena itu mencala pendinas saya, kalau itu saya tidak tahu. Jadi besok mencari mau berangkat ke Aceh ya, Pak? Ya, insya Allah. Rancana besok mau berangkat ke Aceh. Lalu dari ciri-ciri fisik, Bang, yang didata dari BRIMOB itu seperti apa, Bang? Ciri-ciri fisik dari... Asep, mereka juga akan minta ke kita. Itu dia dari ciri-ciri fisik ada jahitan sebelah kiri di ciri-ciri itu dan ada cengkel seperti kutil di bagian telinga, bagian atas. Kabit Humas, Polda Lampung, Kombespol, Jahwani, Pandra, Arsyad mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Aceh dan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk dilakukan tes DNA. Jadi kita ketahui bersama dan artinya kita turut prihatin ya, ada salah seorang anggota Polri yang semula diinformasikan bahwa ya atas nama Ajun Brigadir Polisi Asep ya, yang bertugas di BRIMOB, di Resimen 2 Kedung Halang Bogor, itu kan melaksanakan tugas pada saat tahun 2004 di wilayah Aceh dalam rangka penugasan dalam menjaga keamanan di wilayah Aceh. Dan pada tanggal 24 Desember ya, waktu itu ada kejadian, eh di bulan Desember ya, kita tanggal 24, ada kejadian tsunami Aceh. Dan anggota ini, anggota ABRIB, Ajun Brigadir Polisi ABRIB Asep ini mengalami musibah tersapu daripada gelombang tsunami. Dan pihak keluarga pada saat itu sudah sempat kehilangan lah, artinya kehilangan kontak dan kita ketahui bersama kemarin sempat ada ciri-ciri daripada yang mirip dengan Aceh ini, ABRIB Asep ini. Tentunya di sini pindah kita melakukan pengecekan, cross-check. Jadi upaya yang dilakukan melalui Polda Lampung dalam hal ini adalah sesatuan BRIMOB Polda Lampung berinisiatif dan juga melakukan cross-check kepada pihak rumah sakit jiwa yang ada di kota Banda Aceh. Untuk diketahui, Asep saat diberangkatkan masih sebagai Bayangkara Muda dan menyemat pangkat sebagai Ajun Brigadir Polisi atau ABRIB. Asep merupakan lulusan sekolah Tamta Mapolri tahun 1999-2000. Melaporkan